Kenapa namanya high five sebenernya ada singkatan high victory itu kita tujuannya menyapa kemenangan Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita Kalau timnya udah bisa kita bikin senang sebagai keluarga kita pun bekerja jadi lebih gak ada beban gitu Selamat datang Saya pengagum soalnya viewer videonya seratus sembilan juta Penyanyi bisa di atas seratus juta Itu seratus juta lebih cuma satu lagu loh ya Kalau di total semua lagu berapa ratus juta itu Itu setengah populasi Indonesia Seratus sembilan juta Lagu yang maling lagi itu apa ilham Itu yang salah satunya siapkah waktu jatuh cinta lagi Boleh dinyanyiin gak? Biar denger nih Meski bibir ini Oh iya Biar keliatan ya Iya Hahaha Hahaha Meski bibir ini tak berkata Bukan berarti ku tak merasa Ada yang berbeda di antara kita Itu kayaknya lagu-lagu wajibnya Wajibnya cinta ya kamu ya Ya minder sih Ya seratus juta Terus aku balik ke channel aku Waduh Hahaha Enggalah Itu tuh Karena mungkin Emang lagunya aja yang bagus Terus Saat itu kita mikirinnya Apa yang dibutuhin sama orang sih Kalau dengerin lagu Oh butuhnya tuh karaoke gitu Keluar liriknya Saat itu kita mikir Oh ya udah langsung bikin aja Alhamdulillah orang-orang suka sama lagunya Terus kita penuhi apa yang orang inginkan gitu Oh jadi video clipnya dari awal sudah diset ada textnya gitu ya? Iya jadi kita bikin 2 versi Video clip dan video lirik Video clipnya itu bahkan kita bikin 5 versi Tiap personil tuh ada satu video clip Yang kelima itu campuran dari video clip Yang kita berempat Dan ada satu yang video liriknya Wow terus yang bisa 100 juta Terus ada mandarin Wah langsung subscribe Subscribe nyanyi malem-malem Terus kalau yang 109 juta tuh yang dinyanyi bersama apa yang personil? Yang 109 juta tuh yang karaoke ya Itu yang kita kasih ada tulisan lagunya Ada lirik ya Pasti mereka kan lagi di kantor atau lagi dimana Lagi kumpul deh Let's say lagi kumpul Terus ngeplay lagu itu Pake youtube Terus ada beberapa mungkin yang belum hafal Jadi oh ya udah ambil lihat liriknya Ambil nyanyi juga Kita memberikan apa yang Iya sih tapi itu bener-bener Aku kadang-kadang denger lagu suka Terus pengen tau liriknya kita mesti nyari lagi Iya Tapi sekarang udah mulai banyak sih Itu strategi lu kan? Salah satu strategi yang sekarang udah mulai banyak juga yang Yang lakukan Dilakukan sama musisi-musisi mereka bikin video lirik Terus kalau yang Menanggapi keluhan para koko-koko Eh liriknya apa Cari aja deh di youtube Gua kan selalu ngapain Atau gak di google ada Terus kalau yang tadi yang single Yang personal itu nyanyi pake versi masing-masing Gak Pake lagunya sama Cuman Cuman video klipnya Iya video klipnya satu orang satu ceritanya nanti Iya misalnya kayak Kalau saya Misalnya kalau gue ceritain tentang Karakter gue Gue suka naik motor Gue suka jalan-jalan adventure Dengan cara Cara itu Yang nonton juga view nya jutaan semua tuh Eh lupa gak ngecek Oh gak ngecek Oke Tapi sebenernya untuk Jadinya ampe ke 109 juta sih gila sih bro Itu lebih ke Salah satu hal Yang gue agak kaget tuh Waktu mau nge-reach 100 juta Kan udah kayak beberapa waktu gitu gak di cek Terakhir tuh 72 Terus tiba-tiba Iseng lah ngecek nih youtube channel Hi-Fi Apa ngecek ya Update-update gitu Pas buka siapa Wah Udah 99 Belum 99 juta Baru tau Udah 109 tuh Tadi dikasih tau Iya ampun Gak ngecek Saking banyaknya lagu mungkin ya Enggak Karena Lebih fokus ke yang Paling baru video klipnya Oh iya Karena yang ini Mungkin sudah Oh iya sudah deh label yang urus mungkin ya Kita gak berlabel Oh gak ada label Indie ya Indie Berarti yang kayak kamu sendiri dong Iya Waduh Enggak dia suka bagi-bagi sama aku Wah Salah satu yang aku lihat dari Hi-Fi ini Memang Satu artistik ya Terus Pengemasannya bagus Perjalanan karirnya juga kayaknya Menyenangkan nih temen-temen Temen baik ya Temen dari SMP ya Dari Dari ST malah ya Waduh Seru Terus Kelihatan lah persahabatannya Iya Kita temenan dari kecil Terus Ya kelihatan di covernya sih Menyenangkan Tapi kita ada Momen dimana jatuh Bareng-bareng Tapi ya karena kita Temenan Kita solid Saling support sesuatu sama lain Tadi pagi ya Yes Waktu Ya biasa lah kita kan mesti research segala Kalau bukan tamu Ya Researchnya udah datang Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau kita salah nanya Segala macam diomelin Tapi Waktu aku This is one of the research yang aku seneng Yes Ngeliat high-five itu kenapa Karena Pas kita research Moodnya enak Yes thank you Dengerin langgulangnya enak Dengerin cara ngomong Apa Para anggotanya juga enak Ketauan lah moodnya Mood lebih Lebih menyenangkan Makanya aku waktu research gak berasa kayak research Tapi bener-bener kita Nah ini pengen tau apa yang Keluar di kepala ketika Denger lagu high-five Ini hidup yang menyenangkan Oke berarti sukses kita Oke Hidup yang menyenangkan dalam arti kayak Personel-personelnya menyenangkan Di bisnis yang menyenangkan Yes Dengan lagu-lagu yang juga menyenangkan Jadi overall package-nya Aku lihat kayak It's a very good life gitu Karena tujuan Kenapa namanya high-five Sebenernya ada singkatan High victory itu Kita tujuannya menyapa kemenangan High victory High victory High victory ya Kemenangan yang kita maksud Itu bukan kemenangan yang Lebih bagus dari orang lain gak Tapi lebih baik Jadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin Itu buat kita Oke filosofinya lebih baik ya Filosofinya kayak gitu ya Keren Nah itu kan keliatan sih dari Ya gak tau ya Tapi aku ngeliat itu Yang pertama ada di pikiran aku Ini this is a good life gitu Maksudnya kadang-kadang Aku ngeliat kehidupannya ini Kayaknya perlu di-share nih Ya Satu, apa yang memang benar semenyenangkan itu Ya Yang kedua Gimana bisa membangun satu karir Satu kehidupan yang Dan orang-orang juga berasa bahwa Ini kehidupan memang menyenangkan gitu Ya Sebenernya Gimana caranya Untuk bisa kita tetap senang tuh Kembali ke timnya lagi Kalau timnya udah Bisa kita bikin senang Sebagai keluarga Mereka pun Kita pun bekerja jadi lebih Gak ada beban gitu Oh ya udah Ini gue rasa kepemilikan gue Jadi lebih besar Kenapa kita Waktu itu memilih Untuk jalur indie Sebenernya ada waktu Jadi kita sempat Ada satu label Terus kita keluar dari label tersebut Ada dua pilihan Mau masuk label lagi Atau mau jalur indie Itu ada plus ada minusnya Itu kita jabarin bareng-bareng Itu kita bahas bareng-bareng Sampai akhirnya kita ngambil keputusan Oh ya udah kita indie aja Kenapa? Salah satunya ya Kita kayak ngejalanin sebuah bisnis Bisnis yang kita jalanin Kayak ini sebuah company Ini bukan band doang gitu Ini udah jadi sebuah product Yang harus kita jaga Yang harus kita Punya rasa kepemilikannya Dan Otomatis Di dalamnya itu Kita kerja juga gitu Gak cuma Oh ya udah gue bikin musik Duh udah gue mau ngurusin musik aja Gak bisa Kita harus tahu Oh keuangan seperti ini Target pasar kita tuh yang ini Apa yang harus kita lakukan dengan target pasar kita Jadi lebih berjuang lah gitu Ketika kita lebih berjuang Sebenarnya approachnya lebih profesional Ya Melihat ini bukan cuma sekedar hobi Tapi Ya Satu badan sendiri Ya ini company gitu Satu usaha sendiri Yang memang harus di manage dengan benar Betul Harus di Nurture ya Supaya menjadi sesuatu branding yang bagus dengan baik gitu ya Dan sekarang jadinya Kita Personnel Hi-Fi masing-masing berpikirnya Kita tuh Ngasih makan ke tim kita gitu Mereka bergantung sama kita Sebenarnya kalau mau dibilang Oh Lu kenapa gak liburan aja gitu Bisa kok gue liburan Bisa kok gue Let's say gue ngambil cuti gitu Itu ada kepikiran di dalam diri gue dulu Aduh ntar dulu deh Ntar kalau gue cuti Berarti gue gak manggung Kalau gue gak manggung Berarti tim gue kekurangan Rezekinya Iya Kepotong dong Jadi akhirnya Sebelum PSBB tuh gue Dikasih cuti nih kita Dalam satu tahun gitu Cuman Berapa hari ya lumayan lah Gue lupa tuh jumlah harinya Cuman Gak gue ambil semuanya Oke Gue ambil yang Oh emang lagi Jarang nih manggungnya Kalau lagi manggungnya jarang Yaudah gue Saatnya gue ngambil cuti tuh Oke Tapi kan layaknya sebuah perusahaan Pasti ada CEO Yes Ada Yes Ada Di dalam tim Hi-Fi tuh ada Manager ada dua Satu Business manager Satu lebih ke jadwal dan relasi Abis itu ada head marketing Di bawah head marketing tuh ada Ada social media manager Ada content creator Wow Terus ada PR lagi Nanti ada PRnya lagi Lengkap ya Sama Untuk media-media itu lah Di dalam tim Kita ada Sekitar 11 orang Sebelas orang Iya di kantor kita Dan kita Hi-Fi wajib kantor Tiap Selasa dan Kamis Kita jam 1 itu Wajib kantor Dan kita menertipkan Yang namanya On time Oke Kita pun sampai manggung Kita punya Apa Fingerprint Wow Datang kantor Jadi kita Menertip Mulai Gimana caranya bisa long last Ya Harus satu visi misi Dan harus bisa Komit satu sama lain gitu Misalnya harus datang kantor Setiap Selasa Dan Kamis Jam 1 1.15 dikasih Kompensasi Kalau lebih dari 15 menit Gaji dipotong Wow Dan berkelipatan Oke Who's calling the shot kalau gitu? Kita Kan gak mungkin semuanya Demokrasi murni Berarti kan kadang-kadang ada Yang ngambil keputusan-keputusan yang lebih berat Yang 50-50 Yang sebagian oke Sebagian gak oke Sehingga harus Nah itu Tugasnya Manager 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 Ada business manager Ada yang lebih ke Jadwal Seninya Atau Ya menengahkan lah Oke Untuk hal-hal yang seperti itu Kita Bahkan Standby Misalnya memanggung di luar kotak Hotel nih Oke Sebelum manggung Standby di lobby Jam 7 Itu ada Yang mobile nih Tap fingerprint Yang mobile Wow Keren Datanya ada Keren 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 Jadi 7-15 Kita telat Ya udah Udah siapa aja Jadi potong 2,5% Ini sedikit gak umum ya Untuk Indonesia Sangat gak umum Kayaknya baru pertama aku baru denger Yang mencetuskan ide Siapa Begini Kita pikirin bareng-bareng Karena Itu sangat berpengaruh Ketika feeling Keren kan Di dunia musik Itu dunia rasa Lebih kerasa Lebih kerasa Lebih kerasa Ketika Ada satu orang yang Let's say telat Kan semuanya jadi Aduh dia kekejar gak ya Dia nyampe gak ya Dia Kejar gak ya Nyampe Kesini Ya Mau gak mau ya Kita Bikin rumus Gimana rasanya Untuk rasa itu Tetap terjaga Dan itu sangat berpengar Ke performance kita Oke Oke Ternyata Sosial demokrasi Bisa berjalan dengan baik Ya Tapi Tapi Ini luar biasa Bagus sih Manajemen paling Menurutku keren deh Jarang loh Pernah denger begini Saya baru pertama malah denger Ada yang seperti ini Dan itu komitmennya lumayan Lumayan Berat sih Maksudnya Harus dijalani Untuk Untuk Bisa jadi Bertahan selama itu One of the consequence Adalah Dengan kamu punya tim yang gede Ya kan Let's say 10-11 orang Atau berapa belas orang Itu kan overhead kan Atau bayar Yes Betul Kan semua butuh makan Betul Berarti ada additional pressure Untuk mencapai target Betul Maksudnya Dan itu udah dipikirin Sama-sama bahwa Berarti Lu udah gak bisa nih Gak bisa Izin Gak bisa Bisa aja sih Sebenernya kalo dibilang Izin tuh bisa aja gitu Cuman Gue jadi mikir lagi Karena itu keluarga gue Yang harus gue Kasih makan Oke Belum crew Oke Kalo di total tuh kita berangkat Keluar kota tuh bisa 16 orang Wow HPnya 4 Eh kurangnya mas Let's say 13 orang Yang harus Dan ini cukup makmur ya Maksudnya tepik Ters kantor Hei-phase た Ngajinya gak dipotong Terus crew-nya tuh termasuk main band ya Crew-nya gak Tidak Itu additional player Additional player panggilan kita sisihkan dana untuknya udah kita kasih itu dari awal berdiri atau di tahun ke berapa tuh mulai profesionalismenya ini di tahun ke lima kali ya udah mulai eh ke enam lah tahun 2015-16 gitu kita udah mulai disitu ketika kita lepas dari webel itu punya rasa kepemilikan yang jauh lebih besar kadang-kadang kan egonya manusia ya apalagi gak terkenal pengusisi itu sangat besar mau gak mau kita bikin sistem akhirnya ya artistik kan sifatnya art kadang-kadang ada idealisme nah tapi dengan profesionalisme ini kan tentunya membatasi ya maksudnya memberikan satu koridor aturan main digawangin lah lu mau main terserah deh ini tapi gua ada batas ya gitu oke jadi kita bisa sebut lu music entrepreneur bang ya bisa dikatakan hahaha tapi kan kalo dia hanya making music gitu kalo music entrepreneur berarti lu ngertian sendiri label sendiri everything sendiri itu bagus sih ya dan punya long term vision juga berarti kan iya itu kan yang membedakan satu perusahaan yang dikelola dengan baik dengan yang enggak tuh sebenernya kan ada long term vision iya dia punya 5 tahun lagi 10 tahun lagi dia mau kemana nah makanya kita punya business manager oke business manager tujuannya lu dia harus memikirkan high five 10 tahun atau berapa tahun ke depan setiap personilnya gitu oke bakal jadi seperti apa oke dari personal branding cuman salah satu yang dia pikirkan adalah dia tekanin ya lu personal branding lu nanti berapa tahun ke depan lu akan jadi seperti itu ada 5 points yang kita kasih ke dia terus dia kembangin nanti oke tapi ini menarik banget sih dan kita kalo bikin musik justru gak pernah mikirin kayak wah ini yang lagi hits nih kayak gini nih itu jadi gak bisa kreatif kita gak bisa keluarin apa yang sejujurnya dalam hati kita jadi waktu gue umur 19 tahun gue bikin lagu itu album pertama ya liriknya cinta-cinta monyet aja gitu iya sih gombal-gombal cinta monyet anak kecil 19 tahun kalo diliat di album ketiga kita itu dari tata bahasa dari dari sound yang keluar juga lebih dewasa lebih dewasa lebih mature iya nah company biasanya kita juga mendesain satu perusahaan untuk apa bisa jalan sendiri terus menerus iya gak terlalu tergantung sama satu sosok misalnya aku liat kan di tahun 2016 kalau gak salah sempat terjadi pergantian personel betul betul nah itu gimana tuh sama halnya tadi dibilang ini sebuah company sebuah hal yang wajar kalo ada pergantian staff gitu misalnya menurut kita ya itu yaudah itu hal yang wajar-wajar aja bukan kita mikirin aduh dia keluar tapi bagaimana kita untuk bangkit lagi dari yang terjadi waktu itu udah sempat mikir oh yaudah kita bertiga aja cuman rasa rasa rasanya utama hi-fi tuh harus ada suara ceweknya gitu sampe akhirnya iya gue sempat apply juga sama aku gantiin gue ya terus waktu masuk yang baru tuh nyesuaikannya lama gak bisa nge-plan apa dari temen sendiri apa temen kita juga oh temen juga dari temen gue dia tuh temen gue temen main terus gue tau dia kenapa lu banyak penyanyi ya kita belum kenal bu waktu itu bu waktu itu ya gue tau dia nyanyi gue tau dia ada di youtube itu pun gara-gara temen gue yang ngasih tau eh nih suara dia bagus nih terus gue liat tuh tip oh iya iya oke that's it cuman gitu doang pas si personal yang sebelumnya keluar itu kita cuman punya kurun waktu satu bulan karena jadwal sudah penuh mungkin ya iya itu tanggung jawab jadwal lumayan itu lumayan akhirnya cuman manggung bertiga manggung bertiga gue harus ngambil part ceweknya yang tinggi suaranya itu lumayan challenging sih gue bilang wah jadi band metal nih jadi bertiga laki semua terus ya udah kita disaranin sama beberapa orang-orang sekitar kita udah audisi aja audisi cuman kalo audisi tuh nanti ada orang tuh melihatnya kayak ih anak baru lu ih anak baru lu gitu kita gak mau gitu kita gak mau ada rasa yang dibedakan gitu ya udah kita audisi mandiri aja kita cari kita riset kita approach langsung ke orangnya dan alhamdulillah waktu itu dia langsung bilang oh yaudah coba aja dulu dan langsung mau gitu oke dan klik dia tadinya kerja di kantor orang kantor em baru masuk dua minggu kita harus keluar hahaha tapi tapi hahaha iya kita keluarin angka exactnya waktu itu dia enjoy banget dan sekarang sekarang musikalitas dia dibanding gue tinggain dia karena dia sekarang udah bikin single sendiri udah ngeluarin udah mengeluarin ipi gitu tapi itu tetep di manajemennya hi-fi masih oh enggak dia ngurus sendiri justru hebatnya itu oh berarti dia belajar juga dia belajar juga oh itu boleh ya jadi personalnya bisa gak ada urusan kita boleh malah support wow keren ya waktu itu dia izin guys gue punya lagu gue boleh gak keluarin ya boleh lah kenapa gak boleh itu sebuah karya yang kita mikirnya kenapa gak boleh itu jadi cv kita juga cv hi-fi juga bahwa lu tuh punya lagu sendiri gitu dan gak merugikan apa-apa tapi kalau konser ya tabraan tuh kalau sama terkenal ya dia harus ngutamain hi-fi punya ya itu udah udah kita bicarain lah istilahnya ya kalau ada jadwal masuk ya lu mau gak mau harus utamain hi-fi dulu tapi itu udah selalu menjadi dari awal pun sebelum dia punya single itu buat kita semua jadwal jadwal yang utama itu kita hi-fi dulu gitu karena kan ya keluarganya harus pada makan keluarga kita tuh harus makan kayaknya menyenangkan gitu gue bener-bener pengen tau pengen curious juga bener gak sih menyenangkan ini? memang menyenangkan jadi kalau bisa dibilang capek wah capek main musik tuh sebagai musisi capek cuman ketika energi penonton yang excited untuk nyanyi bareng itu lupa gue sama capek gue energi gue bisa di recharge lagi kalo lagi capek gitu justru gue jadi recharge kembali kalo lagi capek gitu kan kadang kita pindah kota misalnya Jumat Sabtu Minggu biasanya Minggu nya dicapai kan tuh cuman pas di atas panggung penontonnya bisa seneng dengan sing along gitu wah recharge banget sih tenaga gue bisa balik lagi gitu gue ngerti kalo secara performance kan pada saat perform pasti menyenangkan ya apalagi banyak fans juga segala macem tapi biasanya kan capek tuh capek capek kan kadang-kadang dibit-bit konflik kan iya lagi bete, lagi capek, tidur kurang iya disuruh on time pakai fingerprint iya diomelin, bukan diomelin tapi dendang gitu kan tapi kalian masih bisa maintain harmonis terus itu yang menurut gue gue merasa itu iya susah susah gitu karena lu tur kan kata-kata yang tadi saya sempet cerita berapa 30 hari ya kurang lebih 13 hari 14 panggung 14 panggung itu kan tur ada 1 bulan pernah 14 panggung 1 bulan 14 panggung jalan bareng terus dan capek ya pasti tidurnya kurang banget nah itu jadi musisi pasti tidurnya kurang karena misalnya hmm jumat nih jumat berangkat subuh berangkat subuh karena tim kita selalu gak mau di bedain berangkat pesawat sama tim kita berarti saya semua naik garu misalnya satu batik gitu atau satu city link semua naik city link gak boleh dibedain seat nih kita harus bareng-bareng jadi gak minta bisnis kelasnya? gak mau kita kalau gue bisnis kelas semuanya harus bisnis kelas nah itu kan gak mungkin kan baru denger nih gue nih karena gue suka ngebuk juga kan perjalanan semua segala macem kan pasti kita either bisnis kelas luar negeri diusahakan satu itu semua harus itu harus disamain karena kita iya karena kita gak gak mau ngebedain oh lu kuruh gue lu dibawah gue enggak gue butuh lu buat gue bisa nyanyi gitu oke nih gue mau nanya ini kan lu kan ini sosial demokrat beneran udah jangan ngomongin polisi ya ini yang bagus compactnya itu ya pendidikan kan lu kan trade banner trade story company gue pengen nanya lu setiap personel punya polisi masing-masing biasanya kan ada yang oke kalau misalnya ini gue ya ini lu atal semuanya itu demokrasi ada yang punya keputusan satu-satu cuma ujung-ujungnya kita lempar di atas meja lagi oke mau gak? kalau mau yaudah kita jalanin oke kalau enggak yaudah harus disingkirin ide nya ya semuanya menginspirasi musisi lainnya di dunia pasti harus karena ya nonton ini dari Uganda dari sisi ya di bawah sebenarnya ada subtitle kan mandarin ya hahaha ya ya itu kerennya sih gue itu sebagai keluarga atau enggak lo jadi enggak gue ada pengalaman pernah mau ngomongin lah mau hire dia gitu untuk sekolah tapi memang mereka tuh semuanya beneran eh kita konsultasi dulu ya sama keluarga kita yang lain gitu jadi kita bisa even ke lain tuh bisa merasakan aroma keluarga dari mereka gitu emang keliatan sih kalau market memang tembak cuma di Indonesia apa ada rencana go international? eh kita dari awal pengennya Indonesia Indonesia aja gak mau keluar sih karena kenapa menurut kita musik Indonesia tuh keren oke kita pengen bikin musik Indonesia keren gak soalnya kemarin ada satu penyanyi yang si Ariel waktu nyanyiin lagu bahasa Jepang itu kan eh lagu Indonesia jadi Jepang langsung viral sekorea semuanya-mana viral maksudnya lagu Wifi kan enak nih musiknya kan internasional kalau aku bilang ya pernah gak mikir ah aku nyanyiin dalam bahasa korea deh atau gak ada sih gak ada sih gak ada bikin justru kita mandarin bro bantuin tapi ya translatein mandarin di pitch sama mereka aku bilang aku gak bisa kalau lu gak internasional lu gak mandarin tapi bukan hanya mandarin harusnya inggris juga pada dia udah last dance segala loh hahaha gini kalau aku liat kan lagu itu kan ada beberapa itu yang hit sampe 109 juta hahaha itu kadang tuh kalau sudah lama itu kan agak turun nah caranya naikin itu biasanya tetep nyanyiin lagu itu tapi versi bahasa lain oh dia akan dibuka lagi itu nanti naiknya lipat-lipat itu strategi itu salah satu strategi itu karena gini kamu bikin lagu baru kan belum tentu seheboh yang lalu tapi orang itu kan selalu pingin yang lagu ini kalau versi lagi gimana itu pasti viralnya tuh semua naik lagi gak yang indonesia gak yang baru kamu harus coba bro karena lagian kamu bisa dapet fans dunia itu gak gak main-main loh kalau lu ini mungkin bagi yang ternama ilham dan follow instagram media udah lama ya ini juga di jema ini lagu-lagu indonesia yang lama klasik indonesia vinyl ada ya aku kolektor vinyl lagu-lagu jaman dahulu iya lagu-lagu disco ya semua genre sih Indonesia lagu-lagu wuhey penyanyi-penyanyi siapa aja yang lo mainin di DJ DJ juga DJ enggak sih sebenernya cuman selekta aja jadi selektor doang kayak gue bikin vibes untuk tempat tersebut misalnya gue main di kadang-kadang gue live instagram gitu live instagram yaudah midnight tunes gitu tapi lagu-lagu gue playnya dari vinyl gitu dari turn table kamu pernah lihat beberapa kali di instagramnya sih ee dan keren sih dan tohnya apa? jadi maksudnya banyak kalo indonesia tuh sebenernya kalo mau explore musik indonesia jaman dulu gak kalah kerennya sama lagu luar sebenernya cuman kita cuman kalah di ee keren-kerenan sih sebenernya kalo mau explore lagu-lagu indonesia jaman dulu gue kenapa gue mau mulai koleksinya maunya indonesia gitu ya walaupun gue luar beberapa ada punya karena karena kalo bukan kita yang mencintai atau melanjutkan ee apa legacy ini musik indonesia ini siapa lagi gitu sekarang gue ngerti kenapa cewek lu banyak hahaha ya kacau sekarang gue ngeliat semua karya lu tuh artistik gitu ini gak gak gue i cannot put the finger on dimana gitu ya tapi gue bisa merasakan ini sentuhan beauty nya itu tim gue bukan gue gue yakin juga pasti kan di improve sama tim kan iya itu tim gue lah yang keren lu berhasil deliver itu walaupun sebenernya mungkin lagu-lagunya bukan lagu-lagu pop yang pop banget betul tapi kan lu bisa punya satu jenis lagu sendiri yang kena dan gak harus ngikut kiri kanan dan itu jati dirinya dari hi-fi gitu ya hi-fi punya karakter musik sendiri kita bareng-bareng kita nulis bareng-bareng jadi jadi biasanya kalo proses bikin album kita nulis bareng-bareng duduk bareng-bareng ada hari dimana kita duduk bareng-bareng untuk nulis lagu atau dateng dengan lagu kayaknya gue punya lagu mau diapain nih yuk kita tulis aja dulu bareng-bareng kita duduk bareng-bareng nanti kalo udah disitulah tugas produser kita album pertama itu diproduisin sama Nino Kayam album kedua Lale Ilma Nino album ketiga kita sama Toh Pati yang terakhir itu Mas Bontot itu orang jenis nah itu kita belajar banyak banget dari Mas Toh Pati dari ee simplicity dalam kehidup dalam hidup gitu kayak lu hidup simple lu sebagai musisi lu harus punya album lu disiplin dalam bekerja lu harus disiplin waktu kayak misalnya eh ya waktu kerja ya cuman dari jam segini sampai jam segini selesai lu seneng-seneng jadi lu gak stress gak ada paksaan dalam hidup lu gitu hmm nah Po Scam kita ada siap pakar branding kita nih wih apa nih terus gue liat lu juga sukses Scam kemarin bikin konser 28 ribu yang nonton digital nih ya digital terus di youtube juga gue liat channel lu bagus dan penontonnya sampai rekor tertinggi 109 juta tuh oh iya alhamdulillah iya nah gimana pemusik untuk di era digital ini new challenge udah udah satu era digital yang kedua dihajar juga sama covid bener jadi kayak digital kuadrat gitu iya harus mau gak mau dipaksakan semuanya harus menjadi digital betul banget terus gimana sistem kalian akan menghadapi tantangan ini silahkan dibahas bersama oleh pakar digital branding kita pakar digital branding kita oke wah ini keren loh tadi saya dengerin semua ini ya saya baru pertama denger ternyata Indonesia ada manajemen musik yang indian sekarang ini jadi ini termasuk termasuk salah satu apa ya kejutan dan ini yang bikin mungkin apa ya kekompakan ini bisa bertahan sampai bisa ganti musisi juga tetep eksis tapi kalau ada masukan harus ada jadi gini saya dari kacamata orang yang tahu lagu hi-fi tapi terus terakhir saya gak terlalu kenal personalnya nah ini masukannya jadi gini kalau kita lihat grup musik itu ada dua macem ada bukan dua sebenarnya ada beberapa macem tapi diantaranya gini ada grup musik yang menonjol gara-gara beberapa personelnya misalnya penyanyinya terlalu kuat atau biasanya ada kayak itu ada gitarisnya kuat banget jadi malah yang terkenal gitarisnya ya seperti dulu ada rock rock kan biasanya gitarisnya yang terkenal ya ras atau ya beberapa lah kita lihat kayak Bon Jovi itu kan juga yang terkenalkan penyanyi sama gitarisnya ada dua nah kalau di hi-fi ini mungkin karena terlalu kompak akhirnya kurang personal branding per orangnya ini gak keliatan jadi gini yang terjadi adalah lagunya kuat nama hi-fi viral tapi orang gak tahu siapa dia siapa orangnya nah padahal kita tahu selama ini kalau kita lihat sepak bola misalnya orang itu akan lebih cinta kalau dia itu tahu personalnya masing-masing betul nah jadi tugasnya menurut saya untuk bukan tugas ya ini kayak saya merintah saya bukan manajernya cuman masukkan masukkan mumpung di era digital kata kos ya ini saya tadi sudah lihat instagramnya bener jadi gini termasuk instagramnya bro ya iham ya jadi gini aku lihat ilham gak terlalu kelihatan bahwa di instagram ilham ilham adalah penyanyi hi-fi makanya aku lihat endorsementnya gak terlalu bagus betul karena orang gak tahu dikira itu kamu model atau mungkin orang yang suka diving gak ada yang tahu lho jadi saya lihat sepintas saja kalau gak diberitahu ini penyanyi hi-fi saya gak tahu paham ya nah itu yang harus kadang orang lupa kecuali kamu kan cinta kan hi-fi kamu ingin dikenalkan sebagai penyanyi hi-fi itu apa yang harus dibenahi nah itu harus jelas kayak di atas itu ilham salah satu penyanyi vokalis hi-fi itu jelas dan bionya ya nah di profilnya terus konsistensi itu harus ada bro jadi gini posting itu harus setiap berkala kamu harus nunjukkan kamu nyanyi untuk itu yang kurang sih sebenarnya itu gak ada karena kamu harus kelihatan kamu nyanyi kamu kelihatan itu ada grupnya hi-fi itu akan ngangkat grupmu pasti dan itu akan menguatkan secara bandnya juga secara kalau kamu bilang bukan band ya grup musik ya grup musiknya akan ikut naik nah itu aku lihat kurang banget nah mungkin personal-personal lain aku belum lihat ya tapi kalau dari kamu begitu dibenahi nanti semua itu akan naik dari secara iklan aku yakin kalau setiap personal kuat iklannya banjir karena kalau cuman cuman terkenal grup musik yang ada itu apa panggilan musik bukan iklan beda loh beda loh karena kamu tuh brandnya cuman is a grup musik yang dicari di youtube orang gak cari wajahnya penyanyinya dia cuman cari lagunya ini tekstnya mana paham ya nah ini ini sayang karena kamu ini mulai sekarang kita ini kan usia gak tau sampai kapan bangunlah personal branding yang kuat akhirnya ketika kamu hi-fi sudah membangun nama begitu lama itu semua personal juga dapet nama betul jadi bisnis apapun kamu akan dapet nama ini masukkan yang pertama setuju banget tapi gini ya karena kenal ya kamu kalau lain kali mau ngundang saya ketemu sama tim hi-fi manajemen saya ngasih input saya mau karena gini aku tau banget caranya harus kamu ini gimana supaya bener-bener terkenal semua empat orang ini empat-empatnya ya ini gak keliatan loh jadi keliatan tuh lagunya kelompoknya malah dalam bayanganku dari dulu hi-fi itu lima orang lucu kan banyak yang bilang kayak gitu nah itu berarti apa brandnya masih belum kuat personalnya nah itu harus dibentuk dirubah dibenain bukan dirubah ya dibenain lebih sempurna caranya posternya covernya nah yang kedua kembali di hi-fi nya sendiri di tadi aku sudah lihat instagramnya sepintas lagi juga jadi ada kekuatan personalnya masing-masing itu lebih dibahas misalnya si ilham adalah kekuatannya apa si ini apa itu keren bro kekuatannya menghilang gak gak ini membentuk kalau kita pelajarin ya sekarang kalau kita lihat boy band-boy band atau girl band di korea kenapa mereka bisa begitu banyak fans dan punya fans fanatik per orang karena itu dibentuk memang jadi kamu tuh dikuatkan dan tercandungan orang itu akan mempunyai fans dia akan menjadi fans fanatik ketika dia membaca karakter ini mirip dengan dia ya nah itu yang harus dikeluarin satu per satu nah dengan cara itu ketika nanti semua orang ini punya fans fanatik itu gak instagram pribadimu gak semua kamu nanti pasti akan naik semua di dalam show nya performanya karena mereka punya penggemar fanatik dan itu bisa dimainkan lagi nanti dimainkan ketika kumpul nah ini fansnya ini ada fans ini tapi itu keren itu cara mainnya menurut saya mungkin dengan personal branding yang dikuatkan 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 itu akan membantu iya iya as a group ya iya iya gua setuju sih saudara-saudara yang ada di dalam pink wifi lately emang itu udah jadi agenda agenda kita untuk makanya tadi dikasih 5 points tiap orang tuh mau arahnya kemana gitu dan itu baru terjadi tahun ini gitu 5 points lu tuh berapa tahun ke depan mau jadi seperti apa brandingnya gitu iya nah ini lagi lagi kita coba develop untuk lebih kuat lagi nih personal nih iya bener di daerah sini siapa si A di daerah ini si B di hobi yang ini si A di hobi yang ini si B itu si thank you pak kayak pemain siapa bola itu kan bisa kayak ini pemain basket kenapa kok pada apa pada ditunggu terus karena siap mau masuk pertandingan lu keluar satu-satu pemainnya siapa siapa kan harus gitu memang iya karakternya dibahas gitu tapi balik lagi nih ya ke grup musik iya nih ini sih keren banget sih belum pernah sih menemukan satu grup musik yang mungkin treatmentnya seperti ini tapi gara-gara datang di dapur bisnis online nanti jadi tambah keren harus bayangin saya siap konsultasi gratis loh yang pasti saya amaze gue pertama kali ngeliat video-video klipnya apa semua segala macem gue pikir ini grup yang sangat menarik bawaannya enak banget terima kasih gue makanya pengen tau bener gak sih seenak ini ternyata memang gue ngeliat cukup ketara ya unsur menyenangkan unsur persahabatannya itu honest apakah apakah itu benar-benar gitu feel kita sebagai orang yang nonton kita merasa itu honest banget gitu apakah di belakangnya emang seonest itu kalian untuk buat kita menurut kita untuk mencapai kesimplicity dan kenyamanan itu kan butuh sesuatu yang rumit gitu tapi rumitnya bukan berarti rumit gak nyaman gitu kita harus commit untuk bisa rumit gitu jadinya komas kami itu tapi disitu yang bikin kita iya gue harus ikut sama sistemnya oke dan thank you banget udah juga diundang hopefully ya tujuan kita tercapai artinya buat para musisi buat apa yang lagi meneliti karir yang punya band di SMA di SMP atau di kampus mungkin punya sahabat-sahabat kecil yang semuanya suka bermusik iya bisa menjadi inspirasi belum lah itu punya ultimate goal itu cuma nomor satunya hidup manusia kita mencari kebahagiaan kebahagiaan itu tertinggi kalau kita mengerjakan hal yang kita suka bersama orang-orang yang kita suka betul dan ini menurut gue high victory high victory thank you ada-ada lambang ini gak? tangannya gimana? gak ada itu nanti harus dibentuk harus ada juga ya harus jadi kalau misalnya konser pokoknya lambangnya misalnya high-five itu kayak gini pas angkat tangan toes ters gini atau ters gini ters gini ters gini gini ya harus dibikin nanti dibikin acara ini akan ditutup aku akan jadi Febrian oke ya akan jadi Ezra ya ini Neida nih berarti Neida kamu jadi yang nyanyi perempat kita ya lu yang nyanyi kita joget-joget aja bos mesti di diri ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita dan tak mungkin ku boleh tujuannya sebenernya bikin lagu ini tuh bikin video ini kayak gini tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan yang ada di hidupku tujuannya tuh gitu mau nyanyi tujuannya kok mau menyapot asetemen lo dan mau jadi salah satu gantiin gue aja deh gantiin gue aja deh thank you thank you thank you iya semoga ada berkahnya ya iya thank you bro Sugi juga udah sama-sama pergi atas saran-sarannya bye bye see you see you bye